Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa pecinta keterampilan elektronika. Selamat jumpa kembali dengan saya, Bayi Haki, pada channel Kursus Keterampilan Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan cara pembuatan power supply simetris dengan gelombang penuh, komplit dengan stabilisatornya, juga komplit dengan penguat arusnya. Video ini atas permintaan salah satu pemirsa, di mana dia minta dibuatkan rangkaian power supply simetris yang komplit menggunakan stabilisator, yaitu ICLM, juga menggunakan penguat arus, yaitu transistor. Baiklah, kita mulai. Ini untuk mempercepat, jadi gambarnya sudah saya buatkan, ya, jadi tinggal diterangkan saja. Dasar rangkaiannya adalah begini. Pertama, ini adalah trapo step down, di mana tugas daripada trapo step down adalah menurunkan tegangan input dari PLN 220 menjadi tegangan sesuai dengan keinginan kita. Dalam contoh di sini adalah 15 pol. Jadi output dari trapo ini masih dalam bentuk AC, yaitu AC 15 pol. Kita menggunakan trapo-nya, trapo CT, center tap, ya, jadi nolnya di tengah. Kita menggunakan dioda bright, ya, dengan gelombang penuh, ya. Ini perhatikan, AC yang di sini, ini anoda, ini kato-oda dipasangnya, jadi dari sini keluarnya di sini positif. ketika yang bawah ini positif, dia dikeluarkan melalui dioda yang ini. Ini dioda, ya. Ini dioda. Diodanya berapa ampere, trapo-nya berapa ampere, itu terserah, ya. Terserah membuatnya, berapa ampere. Yang jelas, trapo dengan dioda itu harus besaran trapo ampere-nya dibandingkan dioda. Contohnya, kalau diodanya kita ingin menggunakan 5 ampere, maka trapo-nya harus lebih dari 5 ampere. Jangan kebalikan, trapo-nya 3 ampere, diodanya 5 ampere. Percuma, walaupun diodanya 5 ampere, kalau trapo-nya 3 ampere, maksimum letih keluarnya juga 3 ampere. Jadi dioda dengan trapo minimum, minimum sama, atau lebih besar trapo ampere-nya. Ini dioda, ya. Perhatikan cara kerjanya. Ketika di sini ada pulsa positif, pulsa positif, maka dikeluarkan oleh dioda yang ini. Di sini. Ketika yang bawah ada pulsa positif, maka dikeluarkan melalui dioda yang ini. Ketika di atas ini pulsa negatif, maka dikeluarkan ke sini. Ketika di sini pulsa negatif, dikeluarkan melalui dioda ini. Sehingga pada kabel ini, atau jalur PCB ini, di sini keluar DC gelombang penuh 15 pol. Di sini keluar DC gelombang penuh minus 15 pol. Jadi masih tetap 15 ya. Ini 15. Kemudian ini filter untuk menghilangkan kerut-kerut atau ripple. Juga dia sebagai penampungan sementara setrum, sehingga nanti kegunanya ke sana untuk kesetabilan. Kita menggunakan elko 4700 mikroparat. Ukuran polnya harus lebih daripada ukuran output poltasi yang dari dioda ini. Jadi kalau dioda keluarnya 15 pol, maka elko-nya harus di atas 15 pol. Ya, 25 pol sudah cukup. Kemudian untuk ukurannya 4700 mikroparat juga sudah cukup. Secara pemasangannya, awas jangan kebalik. Yang kaki positif disambungkan ke sini, ke jalur keluaran positif dari dioda ini. Yang kaki negatif disambungkan ke jalur CT. Kemudian yang bawah, awas jangan kebalik. Yang positifnya justru di sini, di CT. Elko-nya yang negatifnya justru di sini. Ya, dipasangnya. Kemudian masuk ke dalam IC. IC yang ini, yang jalur positif menggunakan IC-nya tipe LM7812. yang jalur negatif menggunakan IC-nya LM7912. Ini layout daripada kaki IC-nya 7812. Kaki nomor 1 adalah input, nomor 2 adalah ground, nomor 3 adalah output. Jadi ini 1, ini 1, input, input, kaki 1. Kaki 2, ground, kaki 2 disambungkan ke tengah, karena yang CT ini adalah ground. Ya, kaki nomor 3, ini outputnya ke sana. Kemudian yang IC LM7912, ini, ya, kaki 1 adalah ground. Nah, ini kaki 1 adalah ground, disambungkan ke ground. Kaki 2 adalah input, ini kaki 2 adalah input, kaki 3 adalah output. Jadi beda menggunakan IC-nya. Kalau untuk dialog positif, menggunakan 7812, ya. Kalau untuk dialog negatif, menggunakan 7912. 12 di sini maksudnya outputnya keluarnya 12 pol, ya. Ini juga 12 pol, 12 pol minus, 12 pol minus. Kalau outputnya ingin 8, ya, 7808. Kalau ingin 10, berarti pakai IC-nya 7810. ininya 7910, ya. Nah, yang jelas keluaran di sini harus lebih kecil daripada inputnya. Minimum, minimum 3 pol. Minimum 3 pol. Kalau di sini 15, di sini paling maksimumnya itu adalah 12. ya 12 ke bawah boleh 10 apa-apa. Tapi kalau di sini 14 atau 13, apalagi 15 itu, nggak ada sifat penyetabilnya. Oke, saya terangkan, apa sih fungsi daripada IC ini? Tadi ya dari sini sudah, sudah saya terangkan, elko adalah untuk filter membuang kerut-kerut atau ya sejenis ripple yang masuk ke dalam devil fire nanti akan mengakibatkan dengung, maka dibuanglah oleh elko ini. Nah, sekarang tugasnya IC ini apa? Tugas IC ini adalah menyetabirkan outputnya akan tetap terus 12 pol. Walaupun inputnya ini mungkin turun naik, bisa 15, bisa 14, bisa 16, 17, kalau PLN-nya tidak setabir. Nah, IC ini, makanya disebut IC regulator. dia keluarnya akan tetap 12 pol yang atas plus, yang bawah min. Jadi ini yang disebut dengan IC regulator atau IC penyetabil. Stabilisat output. Iya. Sudah ya jelas ya, penggunaan ini yang jalan positif 78, 12, yang jalan positif negatif 79, 12. Nah, pada video sebelumnya kan sudah saya terangkan, IC ini kemampuannya outputnya hanya 1 ampere maksimum. Jadi kalau kita ambil dari titik kaki nomor 3 ini langsung dikasih beban, dia ini kemampuannya mengeluarkannya itu hanya 1 ampere. Yang ini juga sama ya, hanya 1 ampere. Kalau kita ambil dari titik ini. Untuk beban-beban yang kurang dari 1 ampere, memang kita tidak perlu lagi menggunakan transistor. Transistor jengkol ini ya, bentuknya kayak jengkol. Ya, ini transistor jengkol tidak perlu kalau untuk di bawah 1 ampere. Tapi kalau untuk di atas 1 ampere, maka kita harus menggunakan penguat arus, yaitu menggunakan transistor. Sekarang perhatikan, kalau tidak menggunakan transistor ini, kita ambil dari sini, berarti si arus itu kan langsung melalui IC, langsung ke beban. kalau beban yang mengambil dari sini. Ya, ini juga kalau mengambil beban yang di sini, dibebankan untuk beban mengambil dari sini, dari titik sini. Ya. Nah, dengan menggunakan transistor, si IC ini hanya dibebani oleh transistor sekedar menggerakkan kaki basis. Kaki basis itu kecil sekali arusnya. yang dibutuhkan itu kecil sekali arusnya. Sehingga IC ini, itu sangat kuat sekali. Tidak, bahkan mungkin tidak panas. Panas pun cuma hangat saja. Ya, untuk menggerakkan transistor. Tetapi, ketika beban ini dikasih di sini, menjadi sambungkan ke amplifier ya, atau apa saja, peralatan lampu, atau apalah gitu ya. Maka, si arus itu lewatnya bukan melalui IC, tapi justru lewatnya ke sini. Dari sini, dia bukan ke dalam, tapi dia ke sini. Lewatnya ke sini, ke kolektor, kemudian ke sini, ke positif, ke dalam amplifier, digunakan di sana suara, segala apa. Ya, kembali ke negatif. Begitupun untuk jalur yang ini, yang jalur simetris negatif, si ground ini, kalau terhadap yang ini, dianggapnya adalah positif. Ya, si nol ini, si neutral atau ground, kalau ke bawah, dia adalah sebagai positif, kalau dia ke atas, sebagai negatif. Arus mengalir dari positif, ke negatif. Nah, kalau dari sini, gimana arusnya? Arusnya mengalir dari ground ini. Jadi, dari ground, masuk ke dalam amplifier, sudah digunakan untuk suara, segala apa, maka dia kembalinya ke sini. Kembali masuk, sehingga panahnya masuk. Ya, panah masuk ini, panah ini menyatakan arah arus. Kalau ini arah arusnya keluar, ya, kalau ini arah arusnya masuk. Jadi, arusnya itu dari sini, masuk ke dalam amplifier, kemudian keluar, ke jalur ini, apa negatifnya, masuk ke dalam emitor, keluar ke kolektor, kemudian ke sini, ke sini, kembali ke sini. Ya, jadi kalau yang ini, dari sini, dari dioda, ke sini, ke sini, masuk ke dalam amplifier, kembali ke CT. Kalau yang ini, arusnya perjalanannya, dari CT, masuk ke dalam amplifier, kembali ke kaki emitor, masuk ke dalam transistor, keluar ke kolektor, kemudian masuk ke jalur ini, jalur negatif. Ini layout kaki transistor TR2M3055 sama MJ2955. Kalau 2M3055 itu jenisnya adalah NPN, kalau MJ2955 itu jenisnya adalah PNP. Tapi bentuk kakinya sama begini, sama persis, ya. Jadi kalau kita lihat, melihatnya dari bawah, dari bawah kakinya, kemudian posisikan kakinya itu ada di atas, jangan di bawah, maka yang sebelah kiri itu kaki nomor 1 adalah basis, yaitu ini basis, kaki nomor 2 itu adalah emitor, yaitu ini emitor, emitor, ya. Kaki nomor 3 adalah kolektor badannya, jadi badannya itu, bodinya ini, jadi nanti nyambungnya itu di bawah di sini, ini lubang baut, jadi nanti kasi kabelnya itu dicepit, dicepit di sini, ini kaki nomor 3 ini badannya, jadi badannya itu adalah kolektor, ini nomor 1, ini adalah nomor 1 basis, nomor 2 adalah emitor, ya, saya kira sudah komplit ya, sudah lengkap ya, tetap letak kakinya sudah jelas, gitu ya, cara pemasangannya juga sudah saya kasih, nomor-nomor, gitu ya, jadi, jangan sampai, jangan sampai salah, ini power supply yang sudah saya praktekkan, dan ini, sangat, mumpuni sekali, bahkan sudah saya gunakan untuk, dulu kan suka ada brick-brickan ya, yang namanya nge-brick gitu, ya, 2 meteran, itu kan menggunakan booster, biar, eh, keembakannya jauh kita, biar transmitnya jauh, gitu ya, saya hanya menggunakan rangkaian power supply ini, ini, sudah bisa mengangkat, eh, booster ya, eh, hampir dikatakan maksimum, ya, jadi tergantung, bukan meletakkan hampir dikatakan maksimum, maksimum, tergantung ampere-nya, ya, ini kemampuannya 15 ampere, ini kemampuannya 15 ampere, polnya bisa sampai, ya, sampai 110 pol, sedangkan untuk dikulikan itu, ya, paling juga hanya 12 pol, 13,8 ya, kalau yang 60 watt, booster itu, ya, kita hanya menggunanya, membutuhkan, eh, 5 ampere, ini sangat mumpuni sekali, untuk 5 ampere itu, nggak panas, cuma hangat saja, cuma memang kalau kita, untuk digunakan, eh, 5 ampere, maka diodanya ini, harus di atas 5 ampere, kita, sebaiknya kita pakai dioda yang, besar-besarlah, yang ada diodanya bentuknya kotak, misal 15 ampere, terapoknya juga, ya, yang 10 ampere-an lah, gitu ya, yang besar-besar, jadi, kembali lagi, masalah ampere itu, kekuatannya adalah tergantung dari, terapoknya berapa ampere, diodanya berapa ampere, gitu ya, walaupun di sini, kemampuannya bisa dia mengangkat, sampai 15 ampere, ya, kalau terapoknya cuma, 3 ampere, ya, 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 ada aja sih manfaatnya, ya, cuma ya, maksimum cuma 3 ampere, atau diodanya juga cuma 3 ampere, kemampuannya, ya, walaupun ininya, kemampuannya hebat, besar, ya, cuma 3 ampere, ya, jadi ini cocok rangkaian ini, adalah untuk, arus yang sangat besar sekali, ya, arus yang sangat besar, ya, yang sangat besar sekali, yang membutuhkan, apa, transistor ini, untuk mengendal arus tersebut. Demikian, mengenai, cara pembuatan, power supply simetris, yang komplit, menggunakan, stabilisator, yaitu ICLM, juga, menggunakan, penguat arus, yaitu transistor, 2N3055, untuk jalur positif, dan transistor, MJ2955, untuk jalur negatif. Jangan lupa, subscribe, ya, dan, pijik, kena, tanda loncengnya, agar, tidak ketinggalan, video-video berikutnya. Kalau berkenan, silahkan, bersubsidi, dalam bentuk, token listrik, atau dalam bentuk, pulsa, telepon, untuk HP saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.